Inilah headline news pemirsa, aktivitas kegempaan Gunung Merapi hingga kini masih terpantau tinggi. Aktivitas vulkanik didominasi dengan guguran lava pijar yang mengarah ke barat daya. Selangkapnya yang disampaikan oleh rekan Yuki Pramudia langsung dari Magelang, Jawa Tengah. Yuki, bagaimana aktivitas Merapi dan dampaknya sejauh ini? Mas, meskipun pada hari ini aktivitas erupsi Gunung Merapi sudah tidak terjadi lagi, sejak kemarin, namun aktivitas kegempaan Gunung Merapi ini masih terbilang tinggi. Pada hari ini, tercatat sejak pukul 00.30.12 yang tadi, ada sekitar 70 kali kegempaan guguran. Kempat guguran ini didominasi dari barat daya, yakni pada kebahagia barat daya yang menuju ke Hulusungai Bebeng atau tepatnya di Ketamatan Sungguh, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Sementara itu, jumlah kegempaan ini terbilang lebih rendah dibandingkan pada hari kemarin, karena dari data yang ada di BPPTKG Tuzakarta, pada hari kemarin tercatat ada 119 guguran lava, 1 kali vulkanik jangkal, 18 wakil sebanyak, dan 1 kali tentusan. Sementara dampak yang terjadi di tempat saya pada saat ini, ini aktivitas yang berada di radius kurang dari 6 km sudah tidak terlihat lagi, karena di tempat ini cukup mengawatirkan. Maksudin. Baik, potensi bahaya apa saja yang masih harus diwaspada oleh warga yang ada di sana? Baik, Maksudin. Meskipun sejak kemarin tidak terjadi erupsi, namun warga masyarakat di kawasan lereng Gunung Merapi tetap dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan. Ingat, erupsi Gunung Merapi masih berpotensi terjadi mengingat aktivitas kekembangan yang masih tinggi, dan tentunya berdampak langsung pada warga masyarakat, yakni hujan Abu Bukanik. Selain itu, warga juga diminta untuk mewaswajahi pasca erupsi, yakni adanya ancaman banjir lahar, karena di wilayah Gunung Merapi sendiri masih berpotensi terjadinya hujan sebat. Sehingga warga yang beraktifitas di bulu sungai Tertung diminta untuk mempunyai aktivitas sementara waktu. Yuki, seberapa besar dampak dari hujan Abu Fulkani kali ini? Untuk hujan Abu Fulkani sendiri, jadi paling terdampak yaitu pada sektor pertanian. Kali ini dikarenakan warga di kawasan lereng Gunung Merapi ini mayoritas berprofesi sebagai petani, sehingga ketika lahan pertanian mereka di kawasan hujan Abu Bukanik, maka lahan pertanian mereka berpotensi akan layu atau mati. Namun, pemerintah daerah Kabupaten Magelang dan TNI Polri, darah gotong royong, membantu warga masyarakat dengan melakukan penyemprotan masal di lahan-lahan pertanian tersebut. Dan beruntungnya pada hari Sabu sore kemarin, ini wilayah di kawasan lereng Gunung Merapi, di biur hujan terat, sehingga Abu Fulkani sudah mulai turun ke, tidak lagi di tanaman-tanaman para petani. Marli. Marli.